Sedara ada sejumlah kiosk di pasar tradisional yang ada di Pulau Sepudi di Kebupaten Sumeneb, Jawa Timur, hangus terbakar. Warga dan aparat sempat bergotong royong memadamkan api dengan alat-alat seadanya karena tidak ada mobil pemadam kebakaran di pulau tersebut. Dalam video yang direkam oleh warga seperti ini, empat kiosk di pasar tradisional di Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi, Kebupaten Sumeneb, Jawa Timur, terbakar. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di salah satu kiosk. Sejumlah warga sempat berupaya merobohkan atap antar kiosk agar kebakaran tidak merambat. Tidak ada mobil damkar di dalam Pulau Sepudi sehingga api baru bisa padam setelah empat jam. Tidak ada korban jiwa dalam periswa kebakaran ini.